Beberapa hari kemudian, Penatua Song dan Penatua Sen dari Sekte Pengayakan Yin tiba di kota Bintang Surgawi. Setelah sampai, keduanya langsung menyamar dan menyelinap ke dalam kota. Menurut rencana Penatua Sen, mereka berencana untuk terlebih dahulu menjelajahi medan, kemudian mencari kesempatan untuk menculik istri Lin Long, Lin Xi'in, dan menggunakannya untuk mengancam Lin Long. Dengan begitu, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menangkap atau membunuh Lin Long. Namun, setelah beberapa hari melakukan pengintaian, mereka berdua sangat tertekan karena aliansi alkemis dijaga ketat. Lin Xi'in tampaknya berada dalam aliansi alkemis. Bahkan dengan kekuatan alam Marsial Overlord Elder Song, sulit untuk menyelinap masuk dan menculik Lin Xi'in. Melihat hal itu, Tetua Song yang jangkung mau tak mau berkata pada Tetua Sen, Tetua Sen, menculik Lin Xi'in tampaknya agak sulit. Mari kita tantang Lin Long secara langsung. Dia hanya memiliki kekuatan seorang raja bela diri. Bagaimana bisa dia mengalahkanku? Namun, Penatua Sen menggelengkan kepalanya. Elder Song, kamu terlalu banyak berpikir. Saya curiga alasan mengapa Elder Chang Yun dan yang lainnya begitu mudah dibunuh oleh Lin Long adalah karena mereka terlalu terbuka dan dikelilingi oleh ahli lain dari aliansi alkemis. Kalau tidak, bagaimana bisa Lin Long membunuh mereka sendirian? Saat ini, jika Anda menantangnya secara terbuka, Anda mungkin akan mengikuti jejak Penatua Chang Yun dan yang lainnya. Bahkan jika kita ingin melawan Lin Long secara langsung, kita harus mengikutinya secara diam-diam sebelum menyerang. Kita tidak boleh membiarkan dia memiliki kesempatan untuk bersama dengan para ahli dari alkemis lions. Penatua Sen selalu membuat rencana sebelum mengambil tindakan. Tentu saja, dia tidak setuju dengan metode Elder Song. Penatua Sen benar. Elder Song menganggupkan kepalanya, merasa bahwa Elder Sen benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Penatua Song mau tidak mau bertanya. Selidiki lagi, jika memang tidak berhasil, kami akan memikirkan cara lain. Kata Penatua Sen. Oke. Saat Penatua Song selesai berbicara, seekor monyet tiba-tiba berjalan ke arah mereka. Setelah melempar bola kertas ke arah mereka, ia langsung menyerbu ke arah kerumunan. Keduanya langsung kaget. Elder Song, yang paling dekat dengan bola kertas itu, segera mengambilnya dan membukanya. Di atasnya tertulis kata-kata, kalian berdua pasti datang untuk mencariku, Lin Long. Jika kalian benar-benar ingin bertemu denganku, kalian bisa keluar dari gerbang selatan kota Bintang Surgawi. Aku akan menunggumu di luar. Keberadaan kami sebenarnya telah terungkap. Melihat kata-kata ini, Elder Song langsung berseru kaget. Pantas saja dia terkejut, karena selama ini mereka sangat tertutup. Siapa sangka mereka masih akan ditemukan oleh pihak lain? Penatua Sen, apa yang harus kita lakukan? Penatua Song bertanya. Kita tidak boleh tinggal di kota terlalu lama, kata Penatua Sen. Apakah kita akan menepati janjinya? Penatua Song bertanya lagi. Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Jika Lin Long benar-benar ingin menyerang kita, aku khawatir dia sudah meminta anak buahnya untuk mengepung kita di sini. Namun, sebaiknya kita berdua tidak pergi ke gerbang selatan untuk bertemu dengannya pada saat yang sama. Bagaimana kalau ini, Penatua Song? Seni bela dirimu lebih tinggi, jadi kamu bisa pergi ke gerbang selatan untuk menemuinya. Aku akan keluar dari sisi lain, untuk berjaga-jaga. Penatua Sen berpikir sejenak sebelum dia berbicara. Ayo lakukan, Penatua Song mengangguk. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah mengunjungi semua tempat di kota Stelarski selain dari Alchemis Union. Mereka tahu bahwa gerbang selatan sangat luas, dan bahkan jika ada banyak orang yang mengelilinginya dan menyerangnya, dia seharusnya bisa membunuh jalan keluarnya dengan kekuatannya. Jadi, dia tidak terlalu khawatir. Oke, ayo keluar sekarang, kata Penatua Sen setelah dengan hati-hati melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka. Segera, keduanya dibagi menjadi dua kelompok. Penatua Sen keluar dari gerbang barat terlebih dahulu, lalu mengambil jalan memutar besar ke gerbang selatan. Adapun Penatua Song, dia keluar dari gerbang selatan nanti. Dalam proses ini, Penatua Sen secara alami menjaga telinga dan matanya tetap terbuka. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya atau memperhatikannya, dia keluar dari gerbang barat. Gerbang barat juga sama luasnya. Jika terjadi kecelakaan, Penatua Sen akan dapat melarikan diri tepat waktu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang Marsial Lord tahap akhir. Setelah berjalan beberapa langkah keluar dari gerbang barat, dia segera berbalik dan menuju gerbang selatan. Tepat pada saat itu, suara angin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia kaget dan buru-buru berbalik. Dia melihat seekor binatang buas dengan api aneh di tubuhnya menerkam ke arahnya. Binatang buas macam apa itu? Sangat terkejut, dia segera menggunakan keterampilan bela dirinya untuk menyerang binatang itu. Sebagai Marsial Lord tahap akhir, dia sangat percaya diri pada kekuatannya sendiri. Jadi, saat dia menggunakan keterampilan bela dirinya, seluruh tubuhnya menjadi tenang. Asteris Bang Asteris telapak tangannya menghantam tubuh binatang buas itu sesuai keinginannya. Namun, yang menyebabkan ekspresinya berubah drastis adalah binatang buas di depannya, setelah berguling-guling di tanah beberapa saat, benar-benar berdiri tanpa cedera. Binatang buas itu sebenarnya sangat kuat. Saat dia terkejut, dia dengan cepat mengeluarkan pedang jimatnya. Tetapi pada saat itulah hembusan angin datang dari belakangnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terlempar dan mendarat di tanah beberapa meter jauhnya. Serangan dari belakang sangat kuat. Ini secara langsung menyebabkan organ dalamnya bergejolak. Meski begitu, dia menahan rasa sakitnya dan dengan cepat merangkak naik dari tanah. Dia tidak mau duduk dan menunggu kematian. Tapi saat dia merangkak, seseorang sudah muncul di hadapannya. Di saat yang sama, ujung pedang tajam diarahkan ke tenggorokannya. Bagaimana Penatua Sen berani bergerak? Dia hanya bisa melihat lawannya dengan kaget. Di depannya ada seorang pria muda yang tampaknya berusia tidak lebih dari 20 tahun. Dia memiliki penampilan yang luar biasa dan temperamen yang tenang. Kamu adalah Linlong, kata Penatua Sen sambil menatap Linlong. Selain Linlong, tidak mungkin ada orang lain yang memiliki keterampilan seperti itu di usia muda. Dia masih meremehkan kekuatan lawannya. Terlebih lagi, dia tidak menyangka dia memiliki binatang buas yang begitu kuat di sisinya. Selain kaget, dia juga menyesal tanpa henti. Jika dia bersama Elder Song, dia tidak akan mudah disergap oleh lawannya. Tampaknya tidak peduli bagaimana dia menghitungnya, dia telah jatuh ke dalam perangkap lawannya. Iya, kata Linlong dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu tahu kalau aku akan pergi ke sini? Kata Penatua Sen dengan enggan. Dia tahu bahwa alasan mengapa Linlong dan binatang buas itu ada di sini untuk menghadapinya adalah karena mereka takut akan kekuatan Marsial Overlord milik Elder Song. Sederhana sekali, karena aku lebih pintar darimu. Linlong tersenyum ringan. Selama beberapa hari terakhir, Linlong telah melihat orang di depannya berlarian berputar-putar bersama orang lain. Untuk mencegah mereka berdua benar-benar menyerang aliansi alkemis karena putus asa, dia telah melepaskan roh monyet untuk mengatur pertempuran. Memang benar, semuanya seperti yang diharapkannya. Setelah menerima catatan itu, keduanya berpisah. Melihat mereka telah jatuh ke dalam perangkap, Linlong tentu saja tidak ragu untuk berurusan dengan orang yang lebih lemah terlebih dahulu. Alasan mengapa dia tahu bahwa Penatua Sen akan melakukan hal ini adalah karena kehendak ilahi yang kuat. Penatua Sen belum dapat mendeteksinya, tetapi dia telah mengetahui keberadaan Penatua Sen. Tentu saja, dia tidak mau repot-repot menjelaskan kepada Penatua Sen tentang alasan ini. Dapat dikatakan bahwa keputusan Penatua Sen untuk berpisah hanyalah karena terlalu pintar demi kebaikannya sendiri. Baiklah, aku tidak akan bicara terlalu banyak omong kosong denganmu. Setelah mengatakan itu, Linlong menyerahkan pedang di tangannya dan langsung mengakhiri hidup pihak lain. Bagaimanapun, masih ada seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai rilem martial overload di sisi lain. Dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Itu juga karena dia dan Raging Flame Beast menyerang pihak lain pada saat yang bersamaan. Dia tidak ingin memberi kesempatan pada pihak lain. 332 Segera, Linlong tiba di gerbang selatan. Di sana, dia melihat Elder Song, yang sedang menunggunya. Tanpa mengatakan apapun, Linlong melemparkan lencana yang mewakili identitas Penatua Sen kepadanya. Setelah menerima lencana itu, kulit Elder Song segera berubah menjadi sangat jelek. Kamu membunuh Penatua Sen. Itu benar, Linlong mengangguk. Bagaimana kamu bisa membunuh Penatua Sen dalam waktu sesingkat itu? Penatua Song bertanya dengan wajah ragu. Menurutnya, Linlong pasti mendapat bantuan dari beberapa ahli di belakangnya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Saat dia memikirkan hal itu, dia segera melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, sebuah pemikiran segera muncul di benaknya untuk segera merawat Linlong dan membunuhnya dalam waktu singkat. Dia tidak mau menunggu ahli itu muncul. Oleh karena itu, setelah mengatakan ini, dia langsung melancarkan serangan. Sosoknya bergerak, dan dia menggunakan teknik gerakannya untuk berlari menuju Linlong. Dalam sekejap mata, dia, yang awalnya berjarak 7 hingga 8 kaki dari Linlong, langsung muncul di depannya dan langsung mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Linlong. Saat Elder Song bergerak, gelombang kejut yang kuat datang. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan dikirim terbang sebelum serangan itu tiba. Ini adalah kekuatan dari Marsial Overlord. Namun, ekspresi Linlong tidak berubah. Demikian pula, dia melemparkan telapak tangannya ke arah Elder Song. Dia menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi tinggi. Tentu saja, keterampilan bela diri seperti itu sangat biasa bagi penatua Song. Namun, ketika dia melihat tiga api berwarna berbeda pada serangan Linlong, warna kulit Elder Song berubah sedikit jelek. Telapak tangannya mendarat dan bintik debu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Di dalam debu, Elder Song tidak bergerak sama sekali. Ada pun Linlong, dia hanya mundur tujuh atau delapan langkah. Hal itu menyebabkan warna kulit Elder Song berubah drastis. Itu karena dia telah mengerahkan kekuatan penuhnya ke telapak tangan itu. Namun, Linlong mampu dengan mudah memblokirnya. Seorang Marsial Lord yang mampu memblokir serangan habis-habisan dari Marsial Overlord adalah sesuatu yang tidak akan dipercaya oleh siapapun. Namun, saat ini, hal seperti itu benar-benar terjadi di depan matanya. Dia secara alami tahu bahwa itu karena tiga jenis api, tetapi untuk dapat mengaktifkan tiga api yang berbeda pada saat yang sama, dan kekuatan api spiritual ini tidak lemah, dia belum pernah mendengar situasi seperti itu. Oleh karena itu, pada saat kritis seperti ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan bertanya, teknik kultifasi macam apa ini, hingga mampu mengaktifkan tiga jenis api spiritual. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Linlong bertanya dengan tenang. Dengan itu, dia mengeluarkan pedang dewa matahari ungunya karena dia tahu bahwa mustahil menghadapi lawannya tanpa menggunakan pedang dewa matahari ungu. Saat pedang ilahi matahari ungu muncul, energi yang murni yang kuat segera menyebabkan tetua song tercengang. Dia jauh lebih kuat dari penatua Changyun, penatua Sen, dan yang lainnya. Secara alami, dia tahu bahwa pedang ilahi matahari ungu mengandung energi yang murni yang sangat kuat. Di mana kamu mendapatkan pedang rune dengan yang kimurni yang begitu kuat? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Di masa lalu, pedang rune dengan energi yang murni telah muncul di sekolah tertentu di wilayah barat. Meskipun energi yang murni yang dikandungnya jauh lebih kecil daripada yang ada di depannya, energi itu masih menarik lebih dari 20 Marsial Lord ke atas untuk memperebutkannya. Saat itu, dia juga salah satu dari mereka. Pada akhirnya, setelah pertarungan sengit, Marsial Overlord berhasil merebut pedang rune. Dia terluka parah dalam pertempuran itu dan butuh waktu lama sampai dia pulih sepenuhnya. Karena itu, dia sangat terkejut saat melihat pedang dewa matahari ungu di tangan Linlong. Dia bahkan memiliki pikiran serakah. Dia ingin membunuh Linlong dan merebut rune SWAT. Namun, bagaimana mungkin seseorang yang secara bersamaan dapat mengaktifkan tiga jenis api spiritual yang kuat, serta pedang rune seperti itu, bisa menjadi orang biasa. Jadi, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa sebenarnya kamu? Dalam kesannya, bahkan ketua sekte muda dari sekolah nomor satu di wilayah barat pun tidak sekuat itu. Kamu terlalu banyak bertanya, kata Linlong acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia mengangkat pedang dewa matahari ungu dan menebas Elder Song. Bagaimana bisa Elder Song berani ceroboh? Dia juga mengeluarkan pedang rune miliknya. Tak lama kemudian, keduanya mulai berkelahi. Keributan yang begitu besar tentu saja menarik perhatian para ahli di kota bintang surgawi. Segera, Luo Hong, Kong Zi, yang lain dari aliansi alkemis, serta ahli dari kekuatan lain, semuanya tiba di lokasi. Mereka sangat terkejut melihat Linlong bertarung dengan ahli realm martial overlord. Terlebih lagi, mereka tampaknya setara dengannya. Yang paling mengejutkan mereka adalah Linlong sebenarnya bisa menggunakan tiga api spiritual yang berbeda dan kuat. Bagaimana Linlong mengaktifkan tiga jenis api spiritual? Mereka sama dengan Elder Song, mereka benar-benar bingung. Di tengah keheranan mereka, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Linlong sebelumnya. Linlong bukan hanya seorang alkemis yang kuat, dia juga seorang kultifator yang kuat. Seorang jenius yang bisa bertarung melawan martial overlord sementara hanya memiliki kekuatan martial lord. Ekspresi Guki berubah lagi dan lagi saat dia melihat ke arah Linlong. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa jauh jarak antara mereka. Dia tidak akan pernah bisa mengejar Linlong. Dapat dikatakan bahwa hanya pada saat itulah Guki melepaskan keinginannya untuk bersaing dengan Linlong. Awalnya, Penatua Song ingin mundur ketika dia melihat para ahli keluar dari kota bintang surgawi. Jika dia tidak pergi, dia akan dikepung. Pada saat itu, mustahil baginya untuk pergi. Namun, dia merasa tidak berdaya karena dia tidak bisa melepaskan diri dari Linlong. Pada akhirnya, dia hanya bisa terus melawan Linlong. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Dia menemukan bahwa api spiritual Linlong memiliki kemampuan untuk melahap. Energi yang dia kirimkan tanpa sadar dimakan oleh api spiritual Linlong. Tak hanya itu, energi Linlong seakan tak ada habisnya. Kita harus tahu bahwa bahkan dengan kekuatannya, menggunakan api spiritual untuk jangka waktu yang lama tidaklah cukup. Namun, Linlong tampaknya tidak lelah sama sekali. Orang aneh macam apa ini? Penatua Song sedikit panik. Dia awalnya mengira dia setidaknya bisa mengalahkan Linlong dan melarikan diri, tapi sepertinya itu akan agak sulit. Saya tidak bisa terus seperti ini. Saya harus menggunakan jurus pamungkas saya. Mengambil keputusan, dia mengayunkan pedangnya beberapa kali untuk memaksa Linlong menjauh. Saat Linlong hendak menjeratnya lagi, gaya pedangnya tiba-tiba berubah dari aslinya yang ringan menjadi tebasan lurus. Di saat yang sama, energi pada pedang rune di tangannya meningkat secara eksponensial. Di bawah kekuatan seperti itu, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Ini adalah teknik pedang yang dia peroleh dari beberapa reruntuhan. Setelah diaktifkan, ia pasti akan mengonsumsi kisurgawi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Melihat aura pedang rune di tangan Linlong tiba-tiba menjadi begitu kuat, ekspresi Luo Hong dan penonton lainnya berubah. Mereka ingin pergi dan membantu, tapi sudah terlambat. Karena pedang Linlong sudah menebas Linlong. Pergilah ke neraka, nak. Penatua Song meraung. Menurutnya, meskipun pedang ini tidak dapat membunuh Linlong, setidaknya akan melukainya. Ketika itu terjadi, dia akan segera berbalik dan menggunakan bulu kisurgawinya untuk melarikan diri. Dia tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang ini. Pedang rune yang tajam menebas Linlong begitu saja. Tepat ketika semua orang mengira Linlong akan terluka, pedang rune di tangan Linlong juga menjadi tajam. Di mata orang banyak, Falet Sun Divine Sword sepertinya telah berubah menjadi seberkas cahaya, secara langsung bertemu dengan energi kuat Linlong. Cahaya bersinar dan gelombang tak berujung menyebar di udara. Ketika debu meredah, kerumunan orang menyadari bahwa pedang rune Linlong telah menembus tubuh Linlong. Bagaimana ini mungkin? Penatua Song memandang Linlong dengan tidak percaya. Bahkan pada saat kematiannya, dia masih tidak mengerti teknik pedang apa yang digunakan lawannya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa memblokirnya dengan teknik pedangnya? Linlong secara alami menggunakan gerakan yang dia pahami di pagoda iblis dari sekte matahari ungu. Dalam situasi di mana kekuatan mereka pada dasarnya seimbang, bagaimana kekuatan teknik pedang itu bisa dibandingkan dengan milik Elder Song. Setelah mengatakan itu, kepala Elder Song miring ke samping dan dia meninggal. Pedang Linlong tidak hanya menembus tubuhnya. Pedang kipada bilahnya telah menghancurkan organ internalnya ketika menembus tubuhnya. Saat itu, suasana menjadi sangat sunyi. Semua orang menatap Linlong dengan tercengang. Satu-satunya pemikiran di benak mereka adalah Linlong, seorang Marsial Lord, telah membunuh lawan yang levelnya lebih tinggi darinya. Di dalam istana sekte pemilahyin wilayah barat, para tetua, Qin Zhong, dan nabi Qin Zhong, juga tercengang ketika mereka melihat gambar tetua Song, yang telah kehilangan nyawanya. Astaga, bagaimana Linlong membunuh Elder Song? Elder Song adalah seorang Marsial Overlord. Dia benar-benar ditikam sampai mati dengan satu serangan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Linlong melakukannya? Setelah beberapa saat, teriakan kejutan terdengar di seluruh istana. Mereka benar-benar tidak percaya. Kita harus tahu bahwa Elder Song secara keseluruhan lebih kuat dari Elder Song. Melihat para tetua yang terkejut, Qin Zhong, yang tiba-tiba berdiri, duduk kembali di kursinya dengan Linglong. Dia memandang Wu Qing di sebelah kirinya dan merasa menyesal. Kenapa dia tidak mendengarkan Wu Qing saat itu? Orang harus tahu bahwa Elder Song adalah Marsial Overlord. Sekte penyaringan Yin mereka, yang begitu besar, hanya memiliki tiga Marsial Overlord, termasuk dia. Master Sekte, apakah kita masih harus mengirim seseorang ke sana? Tiba-tiba seseorang bertanya. Saat suara itu terdengar, seluruh tempat menjadi sunyi kembali. Tatapan semua orang tertuju pada wajahnya. Setelah beberapa lama, Qin Zhong menggelengkan kepalanya. Mari kita pelan-pelan saja untuk saat ini. Jika mereka ingin berurusan dengan Elder Song, hanya dia dan sesepuh Rilem Marsial Overlord lainnya yang akan bergerak. Meskipun Qin Zhong sangat percaya diri, bagaimanapun juga, dia adalah ahli tahap tengah Rilem Marsial Overlord. Tapi masalahnya adalah, bagaimana jika mereka tidak bisa menghadapi Elder Song. Jadi, dia masih ingin menunggu dan menemui adik perempuannya. Jika dia bisa membunuh Elder Song, seluruh Sekte tidak diperlukan. Pada saat itu, seorang murid tiba-tiba masuk dari luar istana dan berkata dengan hormat, Sekte Guru, saya telah menerima kabar bahwa Penatua Feng telah meninggalkan Gunung Puncak Tinggi. Mendengar ini, wajah Qin Zhong langsung bersinar. Dia tidak menyangka adik perempuannya akan pergi secepat ini. Dia sangat percaya pada adik perempuannya. Orang harus tahu bahwa dia juga ahli Rilem Marsial Overlord. Apalagi dia diberi nama oleh Nabi Wu King. Ada kemungkinan besar dia bisa membunuh Elder Song dan melenyapkan bahaya besar yang tersembunyi bagi Sekte Penyaringan Yin. Oke, aku mengerti. Kamu boleh pergi sekarang. Qin Zhong segera tersenyum dan berkata kepada muridnya. 333 Setelah keterkejutan awal, Luo Hong, Kong Zi, dan anggota aliansi alkemis lainnya berjalan mendekat untuk memuji Lin Long. Lin Long, seperti yang diharapkan dari murid aliansi alkemis kita. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang diajar secara pribadi oleh guru Kong Zi. Luo Hong memuji Lin Long. Meskipun dia tahu bahwa Kong Zi tidak mengajari Lin Long apapun, aliansi alkemis bangga padanya. Presiden, Anda terlalu memuji saya. Lin Long tersenyum. Lin Long, aku semakin tua dan sudah waktunya aku pensiun. Sepertinya aliansi alkemis harus diserahkan kepada pemuda sepertimu, kata Luo Hong. Mendengar kata-kata Luo Hong, orang-orang di sekitarnya terkejut. Kata-kata Luo Hong bukanlah masalah kecil. Dia jelas-jelas memesan posisinya untuk Lin Long. Lin Long tidak hanya memperoleh tempat pertama dalam kompetisi alkimia, tetapi dia juga menyelesaikan seratus pertanyaan dalam waktu singkat di alam rahasia. Kekuatannya pasti berada pada level alkemis kelas 5. Bakat muda seperti itu pastinya memenuhi syarat untuk menjadi presiden aliansi alkemis kita. Instruktur lain dari alkemis Lions mau tidak mau mengatakan hal yang sama. Bahkan Guki tanpa sadar angkat bicara. Dia tidak lagi berpikir untuk bersaing dengan Lin Long. Mendengar kata-kata mereka, Lin Long menggelengkan kepalanya. Presiden, saya menghargai niat baik Anda. Namun, Lin Long masih muda dan membutuhkan lebih banyak pelatihan. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden aliansi alkemis. Saya tidak meminta Anda untuk segera mengambil posisi itu. Maksud saya, ketika Anda dewasa di masa depan, Anda harus kembali dan mengambil alih posisi saya. Luo Hong berpura-pura serius. Karena presiden sangat baik, mari kita lihat apakah saya bisa memperjuangkannya. Lin Long tertawa. Saat mereka sedang berbicara, suara dingin tiba-tiba datang dari belakang Lin Long. Lin Long, aku, Kin Xiaoyu dari sekte pengayakan Yin, menantangmu. Lin Long sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat seorang gadis muda namun sangat cantik berdiri tidak jauh dari kerumunan. Siapa lagi selain Kin Xiaoyu? Dia adalah Yu yang bersama dedih alam rahasia. Saya tidak menyangka dia berasal dari sekte penyaringan Yin. Sungguh mengejutkan. Melihat Kin Xiaoyu, para pemuda yang baru saja bergegas keluar kota dan pergi ke alam mistik semuanya mulai berteriak. Kakak senior Lin Long, beri pelajaran pada Kin Xiaoyu ini. Beritahu dia kekuatan aliansi alkemis kita. Dia benar-benar berani menyelinap ke dunia rahasia aliansi alkemis kita. Dia pasti lelah hidup. Tepat sekali. Kakak senior Lin Long, demi wilayah pusat kita, demi aliansi alkemis kita, kamu harus menerima tantangan ini dan memberinya pelajaran yang keras. Melihat bahwa Kin Xiaoyu sebenarnya cukup berani untuk menantang kota Stelarski, beberapa orang berkomentar. Melihat fitur halus Kin Xiaoyu, beberapa orang diam-diam menggelengkan kepala. Mereka berpikir bahwa Lin Long bahkan bisa menghadapi martial overlord. Kin Xiaoyu baru saja mendekati kematian. Setelah berteriak beberapa saat, pandangan semua orang terfokus pada Lin Long, menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Baik, aku, Lin Long, terima tantanganmu. Lin Long tersenyum tipis sambil menatap Kin Xiaoyu. Setelah mendengar jawaban Lin Long, tubuh halus Kin Xiaoyu tampak bergetar. Setelah menenangkan diri, dia mengeluarkan pedang jimat. Setelah berteriak, dia menusukkannya langsung ke Lin Long. Kekuatan Kin Xiaoyu juga telah mencapai ranah martial lord. Dia benar-benar seorang jenius yang langka. Orang-orang di sekitar yang melihat kekuatan Kin Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggupkan kepala. Dalam sekejap, pedang jimat Kin Xiaoyu, yang ditutupi dengan api samar-samar, telah tiba di depan Lin Long. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah di momen krusial seperti itu, Lin Long masih tidak bergerak. Apa yang Lin Long lakukan? Apakah dia tidak tahu kalau talismen SWAT lawannya bisa membunuh? Pikiran seperti itu mau tidak mau muncul di hati mereka. Bahkan wajah ahli seperti Luo Hong berubah drastis. Dengan kecepatan Kin Xiaoyu, jika Lin Long tidak bereaksi sama sekali, itu akan merepotkan. Jika ringan, dia akan terluka parah oleh Kin Xiaoyu. Jika berat, dia akan terbunuh dengan satu serangan. Pada saat seperti itu, bahkan jika mereka ingin naik dan menghentikannya, sudah terlambat karena aura pedang Kin Xiaoyu sudah terlalu dekat dengan Lin Long. Namun, Lin Long masih tidak bereaksi, seolah-olah dia tidak berpikir Kin Xiaoyu bisa menembusnya dengan satu serangan. Melihat pemandangan ini, beberapa orang di sekitar malah berseru kaget. Adapun Luo Hong, dia sudah menutup matanya dengan putus asa. Hal yang sama juga terjadi pada Kong Xi. Tidak mudah bagi Alchemist Alliance untuk menghasilkan seorang jenius yang dapat mengguncang seluruh benua langit caotik. Siapa yang mengira bahwa orang jenius seperti itu akan mati secara misterius? Namun, kejadian yang mereka antisipasi tidak terjadi. Untuk beberapa alasan, pedang Kin Xiaoyu benar-benar berhenti di depan dada Lin Long dan tidak menembusnya, meskipun mereka dapat melihat bahwa pedang itu telah menembus pakaian Lin Long. Mungkinkah Kin Xiaoyu berpikir bahwa dia telah menahan Lin Long dan ingin bermain kucing dan tikus? Namun, apakah dia tidak tahu bahwa Lin Long bisa mengalahkannya hanya dengan lambayan tangannya? Segala macam keraguan melintas di benak mereka. Pada saat ini, Kin Xiaoyu tiba-tiba berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak menghindar? Karena aku tahu kamu tidak akan membunuhku, kata Lin Long acuh-ta'acuh. Meski dia mengatakan itu, dia tetap tidak bergerak. Siapa bilang aku tidak akan melakukannya? Saat dia berbicara, Kin Xiaoyu tiba-tiba menarik kembali pedangnya dan menusukkannya ke dada Lin Long lagi. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Kin Xiaoyu benar-benar akan menembus kali ini, pedang Kin Xiaoyu benar-benar berhenti di depan dada Lin Long lagi. Kenapa kamu tidak membalas? Kenapa? Kin Xiaoyu tiba-tiba berteriak. Yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya, teriakan Kin Xiaoyu jelas disertai dengan nada isak tangis. Selain itu, mata Kin Xiaoyu juga jelas berkaca-kaca. Keduanya pasti memiliki hubungan di masa lalu. Saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Ah, Lin Long tiba-tiba menghela nafas. Setelah desahan ini, Kin Xiaoyu tiba-tiba menarik kembali pedangnya. Namun, kali ini, dia tidak menusukkannya ke dada Lin Long lagi. Sebaliknya, dia menebaskannya ke lehernya sendiri. Melihat pemandangan ini, seseorang langsung berteriak ketakutan. Meskipun Kin Xiaoyu adalah anggota dari sekte penyaringan Yin, mereka tidak ingin melihat gadis cantik melakukan bunuh diri di depan mereka. Namun, sinar pedang yang tajam pada akhirnya tidak menembus kulit seputih salju Kin Xiaoyu. Ini karena Lin Long telah mengambil tindakan. Saat sinar pedang hendak menebas lehernya, Lin Long tiba-tiba memukul tangan Kin Xiaoyu. Pedang itu segera ditolak dan tertanam dalam di lumpur beberapa meter jauhnya. Hanya gagang pedang yang terbuka yang tidak bisa menahan gemetar. Jika kamu tidak membalas, kenapa kamu tidak membiarkan aku mati? Teriak Kin Xiaoyu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menebas lehernya sendiri lagi. Namun, dia masih tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan karena Lin Long sudah meraih tangannya. Untuk mencegahnya melakukan hal bodoh, Lin Long hanya bisa menjatuhkannya dengan serangan telapak tangan. Pada saat ini, bagaimana mungkin orang-orang di sekitar tidak melihat apa yang sedang terjadi? Jelas bahwa Kin Xiaoyu sangat mencintai Lin Long, tetapi karena tekanan dari sekte, dia tidak punya pilihan selain menantang Lin Long untuk berduel. Namun, dia tidak bisa melakukannya di depan Lin Long, yang tidak berniat membalas. Merasa telah mengecewakan sektenya, dia akhirnya memilih cara lain, yaitu bunuh diri untuk menebus dosa-dosanya. Namun, Lin Long tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Gadis yang setia dan penuh kasih sayang. Setelah memahami hal ini, orang-orang di sekitarnya menghela nafas dalam hati. Mereka menghela nafas bahwa gadis seperti itu lahir di sekte penyaringan Yin. Jika dia lahir di wilayah tengah, itu akan menjadi pernikahan yang bagus. Suamiku, apa yang terjadi? Pada saat ini, Lin Xi Yin, yang baru saja tiba di belakang kerumunan, bergegas keluar dan bertanya. Xi Yin, bawa dia kembali dulu, kata Lin Long pada Lin Xi Yin. Meskipun Lin Xi Yin baru saja tiba di belakang kerumunan, dia sudah melihat adegan pertarungan keduanya dari jauh. Oleh karena itu, dia sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya meminta gadis pelayan yang datang bersamanya untuk membawa Kin Xiaoyu kembali. Saat ini, orang-orang di sekitar berpura-pura tidak melihat apa-apa dan pergi satu demi satu. Suamiku, bisakah kamu memberitahuku tentang dia? Lin Xi Yin bertanya sambil berjalan. Lin Long telah memberitahunya tentang kota Cuxi dan saudara perempuan Su di kota Cuxi, tapi dia belum memberitahunya tentang Kin Xiaoyu. Ahem, setelah terbatuk dengan canggung, Lin Long bercerita tentang cobaan dan kesengsaraan yang dialalui bersama Kin Xiaoyu di alam mistik. Melihat bahwa Kin Xiaoyu adalah gadis yang setia dan penuh kasih sayang, Lin Xi Yin merasa lega. Dia adalah gadis yang berpikiran terbuka dan tidak pernah berpikir untuk mendominasi Lin Long. Dia hanya berharap Lin Long akan mencintainya, jadi dia menerima Kin Xiaoyu di dalam hatinya. Tidak lama setelah tiba di Alchemist Alliance, Kin Xiaoyu bangun. Hal pertama yang dia lihat adalah seorang gadis yang sangat lembut dan cantik duduk di depan tempat tidurnya. Kamu sudah bangun. Ini semangkuk sub obat yang baru saja aku seduh. Minumlah. Melihat dia sudah bangun, pihak lain mengambil semangkuk sub obat dan tersenyum. Kin Xiaoyu, yang sudah duduk, menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat ke pihak lain. Kamu Lin Xi'in, kan? Dia telah melihat pihak lain di sisi Lin Long berkali-kali, jadi meskipun dia tidak menanyakan namanya, dia tahu bahwa pihak lain itu pasti Lin Xi'in. Ya, benar. Pihak lain mengangguk. Aku sangat iri padamu, kata Kin Xiaoyu. Kamu boleh tinggal. Keluarga Lin tidak akan menolakmu, tiba-tiba Lin Xi'in berkata. Bisakah aku tinggal? Kin Xiaoyu tertawa getir di dalam hatinya. Sebagai murid dari sekte penyaringan Yin, bagaimana dia bisa tinggal di rumah musuh? Namun, dia tidak bisa membunuh Lin Long. Lupakan, Kin Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berdiri. Lin Xi'in ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya tidak mengatakannya. Kemudian, dia melihat Kin Xiaoyu keluar dari kamarnya. 334. Kin Xiaoyu berjalan maju tanpa tujuan. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat mengingat sudah berapa hari dia berjalan. Selama proses ini, dia tidak pernah mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak makan apapun saat dia lapar, dan dia tidak minum air saat dia haus. Pada akhirnya, dia akhirnya jatuh ke tanah dalam keadaan kesurupan. Namun, saat ini, dia tidak tahu di mana dia jatuh. Dia tidak tahu bahwa dalam dua hari terakhir kesurupannya, ada banyak pencuri yang ingin mencelakainya. Tidak lama setelah dia terjatuh, dua biarawati berjalan melewatinya. Ketika mereka melihatnya tergeletak di tanah, mereka segera datang untuk memeriksanya. Setelah berdiskusi sebentar, mereka membawanya ke biara terdekat. Pada malam hari, di biara, Qin Xiaoyu terbangun. Di mana saya, setelah bangun tidur, dia melihat seorang biarawati tua berdiri di depan tempat tidur. Qin Xiaoyu buru-buru bertanya. Nona, Jing Nian dan Jing Chi melihatmu pingsan di pinggir jalan, jadi mereka membantumu ke biara. Kata biarawati tua dengan wajah baik hati. Terima kasih, kata Qin Xiaoyu sambil duduk. Nona, alis Anda berkerut. Apakah ada sesuatu yang tidak dapat Anda lupakan? Biarawati tua itu bertanya. Ini, Qin Xiaoyu tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, dia berlutut dan berkata kepada biarawati tua itu, Guru, terimalah saya sebagai murid Anda. Dia tidak tahu bagaimana cara kembali ke sekte, dan dia tidak bisa pergi ke kota Tianxing. Qin Xiaoyu tiba-tiba merasa bahwa biara ini adalah takdirnya. Jadi, saat ini, dia mendapat ide seperti itu. Dia akan menjadi biksu di sini dan tidak pernah bertanya tentang urusan duniawi. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi biksu? Biarawati tua itu bertanya. Ya, Qin Xiaoyu menganggup dengan berat. Mungkin karena melihat keteguhan hati Qin Xiaoyu, Biarawati tua itu berkata, Nah, nama dharmamu adalah Jing Xin. Mulai sekarang, kamu akan menjadi biksu. Terima kasih, Tuan. Mendengar suara tersebut, seseorang yang tadinya berdiri di bawah pohon di luar biara, yang hampir menyatu dengan malam, akhirnya tergerak. Kemudian, dia menuruni gunung. Orang ini secara alami adalah Linlong. Takut Qin Xiaoyu akan mengambil tindakan terlalu keras, dia mengikuti Qin Xiaoyu setelah dia meninggalkan kota Tianxing. Melihat tindakan Qin Xiaoyu di sepanjang jalan, dia awalnya ingin berdiri, tetapi alasannya akhirnya memenangkan dorongan hatinya. Dia tahu bahwa Qin Xiaoyu memiliki sesuatu yang tidak bisa dia hadapi, dan dia juga sama. Mungkin semua ini hanya bisa dipertimbangkan seiring berjalannya waktu. Setelah mengikuti Qin Xiaoyu sampai ke sini, dia bahkan tidak tahu apa nama tempat ini. Pada akhirnya, dia bertanya kepada orang yang lewat dan menemukan bahwa ini adalah kota di luar kota lembah, jauh dari kota Tianxing. Mengetahui bahwa kota Tianxing dijaga ketat, Linlong tahu bahwa pengayakan Yin Tianxing tidak dapat melakukan apapun terhadap kota Tianxing. Setelah mengikuti Qin Xiaoyu selama berhari-hari, tibalah waktunya mencari tempat untuk beristirahat dengan baik. Jadi, setelah menuruni gunung bernama Luofeng, dia langsung menuju kota air lembah. Dia beristirahat malam itu di sebuah penginapan di Valley Water City, dan baru bangun saat fajar. Awalnya, dia ingin kembali ke kota Tianxing, tetapi ketika dia sampai di jalan, dia berubah pikiran untuk sementara. Dia mendengar bahwa rumah lelang di kota akan mengadakan lelang pada siang hari ini, dan item lelang tersebut akan mencakup harta langka seperti batu perpisahan gelap. Batu perpisahan gelap adalah harta karun yang digunakan dalam rune, dan itu sangat langka. Kadang-kadang, itu bahkan sangat berharga. Karena itu, Lin Long memutuskan untuk memasuki rumah lelang untuk melihat dan menawar batu perpisahan gelap. Pada siang hari, rumah lelang bernama Sky Trading Company memulai lelang tepat waktu, dan Lin Long memasuki rumah lelang. Rumah lelang itu cukup besar, dan ada banyak orang di dalamnya. Desainnya mirip dengan rumah lelang di Black Ridge Gorge, dan terdapat banyak ruangan pribadi di kedua sisi bangunan. Lin Long tidak pernah berhubungan dengan rumah lelang, jadi tidak mungkin dia memasuki kamar pribadi. Oleh karena itu, dia berdiri di aula. Agar rumah lelang ini bisa melelang item seperti batu li hitam, itu menunjukkan bahwa kemampuannya tidak sedikit. Benar saja, barang-barang yang dilelang berikut ini sangat bagus. Ada beberapa tumbuhan dan biji langka, pedang rune dan pedang penyegel juga dilelang. Namun, barang-barang ini secara alami tidak ada di mata Lin Long. Dia hanya menunggu batu perpisahan gelap. Seperti yang dipikirkan Lin Long, batu perpisahan gelap dilelang sebagai harta karun terakhir. Batu perpisahan gelap, digunakan untuk menggambar benang rune, dapat meningkatkan tingkat keberhasilan susunan rune. Harga awalnya adalah 5 juta koin awan. Suara juru lelang terdengar di atas panggung. Sebagian besar wilayah tengah terkena dampak ngarai punggung hitam, jadi pelelangannya menggunakan koin awan. Setelah suara juru lelang dibunyikan, orang-orang langsung bergegas menawar. 6 juta koin awan. 7 juta. 9 juta koin awan. Dengan sangat cepat, harganya mencapai 15 juta koin cloud. Orang yang menyebutkan harganya adalah seorang VIP di kamar pribadi di lantai 2. Orang ini bahkan tidak mengeluarkan suara sebelumnya, dan sepertinya dia ada di sini untuk batu perpisahan gelap. Harga sebesar itu langsung membuat mereka yang ingin mendapatkan dark parting stone dengan harga lebih murah menggelengkan kepala karena kecewa. 15 juta sekali. 15 juta terjadi dua kali. Saat juru lelang hendak memanggil untuk ketiga kalinya, orang lain di ruang pribadi di lantai 3 berseru, 20 juta koin awan. Mendengar harga tersebut, beberapa orang langsung menghirup udara dingin. Namun, ketika mereka memikirkan tentang kegunaan dan kelangkaan batu perpisahan gelap, mereka segera merasa lega. 25 juta koin awan. Orang yang berada di private room lantai 2 pun tak mau kalah dan langsung menaikkan harga sebesar 5 juta. Keduanya berjuang untuk menaikkan harga, dan orang di lantai 3 dengan cepat menaikkan harga menjadi 40 juta. 45 juta. Mendengar suara seperti itu, orang di lantai 2 berkata dengan galak. Dia tidak menyangka pihak lain akan menaikkan harga setinggi itu. Namun, dia bertekad untuk mendapatkan batu perpisahan gelap, jadi dia hanya bisa terus menaikkan harganya. Karena Tuan Mudayu bertekad untuk mendapatkan batu perpisahan kegelapan, maka aku tidak akan bersaing denganmu. Orang di lantai 3 tertawa. Jelas sekali, mereka berdua saling kenal. Mendengar kata-katanya, Tuan Mudayu mendengus dingin, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sepertinya dia membencinya di dalam hatinya. Sepertinya batu perpisahan gelap ini pasti milik Tuan Mudayu. Kata banyak orang di tempat kejadian. Sepertinya Tuan Mudayu ini adalah orang biasa di sini. 45 juta sekali. 45 juta terjadi dua kali. Saat Juru Lelang hendak memanggil untuk ketiga kalinya, seseorang di aula tiba-tiba memanggil. 50 juta. Orang yang berbicara secara alami adalah Lin Long. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain menangkapnya? Meski suaranya tidak nyaring, semua orang di tempat kejadian bisa mendengarnya dengan jelas. Mendengar seseorang benar-benar menyebutkan harga yang begitu mahal, Tuan Mudayu sangat marah. Dia ingin menaikkan harga lagi, tetapi dia tidak punya uang sebanyak itu. Namun, dia tidak mau menyerah. Tatapannya beralih ke wajah orang di bawah, dan seolah sedang memikirkan sesuatu, dia langsung berteriak, Pelelang, menurutku sebaiknya kamu periksa dulu orang itu untuk melihat apakah dia punya uang sebanyak itu. Dia tidak percaya orang yang berdiri di aula bisa memiliki uang sebanyak itu. Maaf, Tuan, saya harus merepotkan Anda. Sebelum Juru Lelang selesai berbicara, Lin Long sudah mengeluarkan kartu emas. Melihat kartu emas ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya langsung berubah. Ini karena ini adalah kartu emas yang dibuat khusus oleh Black Ridge Gorge Market Square. Identitas seseorang dengan kartu emas seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Melihat kartu emas ini, Juru Lelang buru-buru berkata, itu salah paham. Tuan Mudayu segera berkata, saya, Si Mayu, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Saya harap Tuan Muda tidak keberatan. Melihat Lin Long menyimpan kartu emasnya dan tidak berniat melanjutkan masalah tersebut, Si Mayu menghela nafas lega. Dengan identitas pihak lain, jika pihak lain benar-benar datang untuk mencari masalah dengannya, 10 orang saja tidak akan cukup. 50 juta terjadi sekali. 50 juta terjadi dua kali. 335. Mendengar harga seperti itu, semua orang tercengang karena harganya sepertinya sudah melebihi harga tertinggi dari Darkfire Stoney. Membeli dengan harga segitu pasti pembelinya rugi. Namun, orang yang menyebutkan harganya sepertinya tidak peduli sama sekali. Semua orang melihat ke arah orang yang menyebutkan harganya dan ekspresi terkejut segera muncul di wajah mereka. Pasalnya, yang menyebutkan harga tersebut sebenarnya adalah seorang wanita dengan penampilan dan sosok yang luar biasa. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia memiliki ekspresi sedingin es di wajahnya. Tidak diketahui apakah itu karena ini atau karena aura di sekitar tubuhnya terlalu kuat, tapi orang di sampingnya sebenarnya berjarak dua langkah darinya. Ini sulit dibayangkan di aula yang hampir dipenuhi orang. Bahkan juru lelang berpengalaman di atas panggung pun sedikit linglung. Setelah sadar kembali, dia buru-buru berkata kepada pihak lain, Nona, bolehkah saya bertanya apakah Anda punya uang sebanyak itu? Meskipun aura pihak lain mengejutkan, dia mungkin tidak mampu membeli cloud coin sebanyak itu. Bagaimanapun, itu bukanlah jumlah yang kecil, itu adalah 60 juta cloud coin. Saat suara juru lelang turun, pihak lain mengeluarkan kartu emas dari tubuhnya. Melihat kartu emas ini, semua orang sekali lagi tercengang. Ini karena itu adalah kartu emas pasar ngarai Black Ridge yang lain. Pada saat itu, semua orang tanpa sadar melihat ke arah Linlong. Sebuah kota yang tidak dianggap besar sebenarnya memiliki dua orang dengan kartu emas Black Ridge Gorge. Hal semacam ini agak sulit untuk dibayangkan. Mungkinkah kedua orang ini saling kenal? Melihat dua orang yang seharusnya duduk di ruang VIP muncul di aula, banyak orang yang memikirkan hal ini. Permintaan maaf saya, melihat pihak lain mengeluarkan kartu emasnya, juru lelang buru-buru tersenyum. Setelah itu, ekspresinya berubah dan dia dengan lantang berkata, 60 juta koin awan akan diberikan sekali. Sebelum dia sempat berteriak untuk kedua kalinya, Linlong sudah berkata, 70 juta. Benar-benar layak menjadi orang yang memiliki kartu emas. 70 juta setidaknya 10 juta lebih tinggi dari harga normal. Mendengar harga sebesar itu, semua orang hanya bisa menghela nafas. Setelah menyebutkan harganya, Linlong sekali lagi mengalihkan pandangannya ke wajah pihak lain. Dia tidak mengenal pihak lain. Namun, batu api hitam ini adalah harta karun yang langka, jadi dia tidak terkejut jika pihak lain akan menyebutkan harga setinggi itu. Dia tahu bahwa pihak lain pasti akan menyebutkan harga lain. Benar saja, sebelum suara juru lelang terdengar, pihak lain sudah mengajukan penawaran lagi. 80 juta. Dia sepertinya menyadari bahwa Linlong sedang menatapnya, jadi setelah meneriakkan harga seperti itu, pandangannya sedikit beralih ke Linlong. Linlong dapat dengan jelas melihat bahwa mata pihak lain tidak goyah sama sekali. Pihak lain sedang menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang lain di sekitarnya. 90 juta. Linlong tersenyum. 100 juta. Begitu suara Linlong memudar, pihak lain menjawab tanpa ragu-ragu. 100 juta. Mendengar tawaran seperti itu, hati setiap orang yang hadir bergetar. Mereka belum pernah melihat tawaran seperti itu sebelumnya. 110 juta. Linlong bahkan tidak mengerutkan kening. 120 juta. Pihak lain juga langsung berteriak. Akhirnya harganya dinaikkan menjadi 160 juta. Harga sebesar itu membuat semua orang mati rasa saat itu juga. Bahkan orang-orang di kamar pribadi di lantai atas pun tercengang. Hanya Tuan Mudayu di lantai dua yang tahu bahwa puluhan juta yuan miliknya tidak berbeda dengan kertas bekas di mata Kin Haodong. Wanita itulah yang berteriak 160 juta. 160 juta terjadi sekali. Melihat Linlong tidak menanggapi, juru lelang buru-buru berkata kepada Linlong, Tuan Muda, jika Anda tidak menawar, rumah lelang kami akan menjual batu perpisahan gelap ini kepada wanita ini. Linlong tidak menjawab. Sebaliknya, dia memandang wanita itu dan berkata, Kamu menang. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum, berbalik dan berjalan keluar. Melihat ini, penonton merasa sedikit kecewa. Mereka mengira Linlong akan terus menawar. 160 juta telah melampaui harga batu perpisahan gelap. Tidak peduli seberapa kaya Linlong, dia tidak ingin kehilangan banyak uang. Oleh karena itu, dia berhenti dan menyerahkan batu perpisahan gelap kepada pihak lain. Lagipula, dia tidak terburu-buru menggunakan batu perpisahan gelap. Daripada menghabiskan begitu banyak uang, lebih baik dia mencari peluang untuk membelinya di masa depan. Melihat Linlong telah pergi, juru lelang hanya bisa meneriakkan satu kalimat terakhir tanpa daya. Pada akhirnya, Dark Parting Stoney dijual kepada wanita tersebut seharga 160 juta. Saat ini, Linlong sudah keluar dari rumah lelang. Tuan muda, saya punya beberapa harta karun di sini. Melihat Linlong keluar, beberapa orang yang mengetahui bahwa Linlong adalah ikan besar segera menghampiri. Linlong langsung melepaskan aura kuatnya, menakuti orang-orang ini agar segera mundur. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengetahui orang seperti apa mereka. Oleh karena itu, dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengan mereka. Karena batu perpisahan gelap tidak berfungsi, Linlong langsung keluar kota setelah meninggalkan rumah lelang. Dia berencana untuk kembali ke kota bintang surgawi. Dengan seniman bela diri yang kuat jatuh satu demi satu, sekte pengayakan Yin pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Oleh karena itu, dia harus kembali ke kota bintang surgawi. Masalah ini dimulai karena dia, dan dia tidak ingin menyerahkannya kepada orang lain. Ketika tiba saatnya dia memiliki kekuatan absolut, dia pasti akan membantai sekte penyaringan Yin dan membasmi mereka untuk mencegah masalah di masa depan. Tidak lama setelah berjalan keluar dari Valley Water City, seseorang tiba-tiba menyusulnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum dia sempat bereaksi, orang itu sudah melompati kepalanya dan mendarat beberapa meter darinya. Melihat pihak lain, Linlong tidak bisa menahan senyum. Nona, karena kamu mengejar tuan muda ini, mungkinkah kamu di sini untuk mengantarkan batu perpisahan kegelapan? Orang di depannya adalah wanita yang menawar batu perpisahan gelap di rumah lelang dan memenangkannya. Siapa namamu? Pihak lain tidak menjawab tetapi malah bertanya. Ekspresinya masih sedingin es. Linlong? Kata Linlong acuh tak acuh. Bertarunglah denganku. Jika kau menang, aku akan memberimu batu perpisahan kegelapan. Pihak lain tiba-tiba berkata. Apakah ada hal yang bagus? Linlong sedikit terkejut. Tindakan pihak lain sungguh aneh. Itu benar. Pihak lain mengangguk. Tapi kenapa aku harus bertarung denganmu? Linlong tiba-tiba tersenyum. Karena, berbicara sampai saat ini, sosok wanita itu tiba-tiba bergerak, dan dia benar-benar berlari ke arahnya. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan Linlong dan langsung menamparnya dengan telapak tangannya. Linlong buru-buru melakukan serangan balik dengan telapak tangannya. Kedua telapak tangan bertabrakan satu sama lain, dan setelah suara teredam, Linlong langsung mundur selusin langkah. Adapun pihak lainnya, dia masih tidak bergerak sama sekali. Jadi di ahli Marsial Overlord, kata Linlong dingin. Kemampuan pihak lain untuk menyembunyikan auranya juga mengejutkan. Jika bukan karena konfrontasi langsung, dia tidak akan bisa melihat betapa kuatnya pihak lain. Hmm, pihak lain mendengus pelan. Apakah kamu dari sekte penyaringan Yin? Linlong bertanya. Tidak, pihak lain langsung menjawab. Namun, Linlong tidak peduli karena meskipun pihak lain sebenarnya bukan dari sekte pengayak Yin, dia terkait erat dengan sekte pengayak Yin. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bertengkar dengannya. Setelah mendengus dingin, Linlong mengaktifkan keterampilan bela diri dan menyerang pihak lain. Bahkan jika pihak lain adalah ahli Marsial Overlord, dia tidak peduli karena dia baru saja membunuh ahli Marsial Overlord. Karena dia tahu bahwa pihak lain sangat kuat, Linlong tidak berani gegabuh. Sebaliknya, dia mengaktifkan tiga jenis api spiritualnya. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara tingkat kultivasinya dan pihak lain. Hah? Melihat sebenarnya ada tiga jenis api berbeda di Ki Linlong, pihak lain jelas sedikit terkejut. Pada saat yang sama, pihak lain juga menggunakan keterampilan bela dirinya dan menyalakan api rohaninya sendiri. Api spiritual pihak lain tidak memiliki warna apapun. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah bentuk samar api pada Ki pihak lain. Terlebih lagi, tidak sesederhana itu. Begitu Linlong bersentuhan dengan Ki pihak lain, dia merasa seolah-olah ruang di sekitarnya terkoyak. Dia tidak bisa melihat situasi di sekitarnya dengan jelas untuk sesaat. Setelah mengutuk dalam hati, Ki yang kuat segera menyerang dadanya. Setelah terdengar suara teredam, ia langsung terlempar ke udara seperti layang-layang yang talinya putus. Ketika dia mendarat, dia langsung menghancurkan sebuah pohon yang membutuhkan beberapa orang untuk memeluknya. Di antara awan debu yang tak terhitung jumlahnya, Linlong segera melompat lagi. Untungnya, dia memiliki teknik tubuh untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, dia pasti akan terluka oleh serangan pihak lain. Api spiritual atribut luar angkasa. Linlong yang babak belur dan kelelahan terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan api spiritual seperti itu di sini. Api spiritual atribut luar angkasa adalah sejenis api spiritual. Jenis api spiritual itu dapat mengoyak ruang, dan alasan mengapa dia tidak bisa melihat situasi di sekitarnya adalah karena api spiritual pihak lain telah mengoyak ruang. Tentu saja, di hadapan api spiritual atribut luar angkasa, ketiga api spiritualnya tidak terlalu lemah. Alasan kenapa dia langsung dikirim terbang adalah karena kekuatan lawannya terlalu kuat. Baru saja, dia sudah tahu bahwa kekuatan lawannya telah benar-benar mencapai tahap tengah alam Marsial Overlord. Tidak hanya itu, lawannya juga telah sepenuhnya memahami dan menyatu dengan api spiritual atribut luar angkasa. Di telapak tangan tadi, dia langsung menggunakan api spiritual atribut luar angkasa secara ekstrim. Dengan kekuatan itu, bahkan jika dia memiliki tiga api spiritual di alam Marsial Lord, dia tetap tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Bisa dikatakan jika dia tidak memiliki teknik tubuh, dia akan dikalahkan oleh lawannya. Melihat Linlong berdiri begitu cepat, pihak lain mengerutkan alisnya dan jelas sangat terkejut. Namun, dia tidak mengatakan apapun dan menyerang Linlong lagi. 336 Linlong tidak berani gegabuh. Dia segera mengeluarkan pedang ilahi Falet Sun miliknya. Energi yang murni yang kuat pada Falet Sun Divine Sword jelas mengejutkan pihak lain. Namun, telapak tangan pihak lain juga tidak lemah. Yang paling menyusahkan Linlong adalah kemampuannya untuk menembus ruang bahkan lebih kuat. Meskipun Linlong mengerahkan seluruh kemampuannya dan menggunakan kehendak ilahi hingga batasnya, dia tetap tidak dapat menemukan kekurangan apapun pada api spiritual atribut luar angkasa pihak lain. Kemudian, dengan ledakan lain, dia sekali lagi dilempar terbang oleh lawannya. Kali ini, dia menabrak sebuah batu besar, dan hantaman dahsyatnya langsung menghancurkan batu itu hingga berkeping-keping. Meskipun Yang Fan memiliki teknik tubuh yang kuat, dia masih terguncang hingga pusing. Saat ini, pihak lain berhenti. Linlong dengan cepat berdiri dan melihat sedikit kejutan di wajah pihak lain. Linlong, aku benar-benar terkejut. Kamu seharusnya mengembangkan suatu jenis teknik tubuh, kan? Pihak lain bertanya. Kali ini giliran Linlong yang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain bisa mengetahui hal ini. Tampaknya pihak lain tidak hanya kuat dan berbakat, tetapi pengetahuannya tentang seni bela diri juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Benar, kata Linlong. Karena pihak lain bisa melihatnya, dia tentu tidak akan menyangkalnya. Sungguh mengejutkan. Saya tidak menyangka akan ada teknik tubuh seperti itu. Saat pihak lain berbicara, dia melihat ketiga jenis api yang menempel di sekitar tubuh Linlong dengan heran. Tidak heran kalau dia terkejut. Mengenai teknik tubuh, pemahamannya hanya berhenti di buku. Siapa yang menyangka suatu hari nanti dia akan melihat teknik tubuh dengan matanya sendiri? Terlebih lagi, itu adalah teknik tubuh yang mengejutkan. Bagaimana aku harus memanggilmu? Linlong tiba-tiba tersenyum. Si Tu Feng, kata pihak lain dengan tenang. Si Tu Feng, mendengar nama ini, Linlong langsung terpana. Apa yang salah? Melihat reaksi Linlong, pihak lain sedikit terkejut. Tidak ada, menurutku namamu terdengar bagus, kata Linlong sambil tersenyum. Meskipun Linlong mengatakan itu, dia masih agak terkejut di dalam hatinya. Ini karena si Tu Feng adalah kaisar bela diri yang terkenal di kehidupan sebelumnya. Namun, dalam kehidupan sebelumnya, Linlong belum pernah bertemu langsung dengannya. Dia hanya mendengar banyak tentangnya. Dan dia adalah Si Tu Feng. Sekarang dia memiliki kekuatan seperti itu, Linlong merasa lega. Namun, dia ingat bahwa asal-muasal Si Tu Feng di kehidupan sebelumnya selalu menjadi misteri. Sekarang, sepertinya dia ada hubungannya dengan sekte penyaringan Yin. Baiklah, kamu sudah cukup bicara. Begitu dia selesai berbicara, pihak lain tiba-tiba menyerang lagi. Linlong masih mengeluarkan kekuatannya yang paling kuat, namun dia masih tidak bisa memblokir serangan lawannya. Dengan ledakan lain, dia terlempar lagi. Di belakangnya, pohon lain hancur berkeping-keping. Tampaknya pihak lain mengetahui kekuatan teknik pemurnian tubuh Linlong, jadi pihak lain sepertinya tidak berniat membiarkan Linlong mengatur nafas. Linlong baru saja bangun kali ini dan serangan pihak lain datang lagi. Ledakan lain terdengar. Kali ini, dia langsung terhempas ke dalam lumpur. Karena terkejut, dia buru-buru bangkit dari tanah. Siapa yang mengira begitu dia bergegas keluar, energi telapak tangan pihak lain akan menyerangnya lagi. Dalam waktu singkat, Linlong dipukul 7 hingga 8 kali. Bahkan dengan perlindungan seni tubuh, dia masih merasakan darah dan ki di tubuhnya berfluktuasi, dan bahkan organ dalamnya terasa seperti terbalik. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa kuat teknik pemurnian tubuhnya, dia pasti akan dipermainkan sampai mati oleh pihak lain. Kekhawatiran yang tak terbatas muncul di hati Linlong. Namun, wajahnya dengan cepat bersinar, karena dalam serangan berikutnya, energi pihak lain jelas tidak sekuat sebelumnya. Jelas sekali bahwa api spiritual atribut luar angkasa menghabiskan terlalu banyak ki mendalam. Bahkan jika pihak lain kuat, dia tidak bisa mempertahankan serangan sekuat sebelumnya. Dengan cara ini, dia secara alami punya peluang. Benar saja, pada suatu saat, dia akhirnya menemukan peluang. Melihat kemungkinan kelemahan pihak lain, semua energi pedang dari pedang rune miliknya segera menebas ke arah tempat itu. Dalam sekejap, semua penghalang ruang hancur total, dan tubuh pihak lain langsung muncul di depannya. Namun, saat ini, dia sudah menghabiskan seluruh energinya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Bahkan jika dia tidak bisa menyakiti pihak lain, dia harus mendapatkan rampasan perang. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat melukai pihak lain, dia masih terus menusukkan pedang ilahi matahari ungu miliknya ke arah dada pihak lain. Tanpa diduga, reaksi pihak lain sangat cepat. Dengan suara, Pak Pedang Ilahi Matahari Ungu di tangannya langsung terlempar ke telapak tangan lawannya. Terkejut, Linlong secara naluriah menerkam ke arah pihak lain. Bagaimanapun, Pedang Ilahi Faletsun adalah yang dia andalkan. Sekarang dia telah kehilangan Pedang Ilahi Faletsun, jika pihak lain berdiri, dia akan berada dalam situasi yang sepenuhnya pasif. Begitu saja, mereka berdua, yang semula seharusnya menggunakan keterampilan bela diri, dengan paksa terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Linlong hanya merasa telah bersentuhan dengan tubuh yang panas dan lembut. Namun, saat ini, dia tidak terlalu peduli. Memikirkan semacam rencana, dia langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih tubuh pihak lain. Dengan suara, rip, dia sepertinya benar-benar merobek bagian tertentu dari pakaian pihak lain. Namun, saat dia berhasil, energi yang kuat telah ditransmisikan dari tangan pihak lain. Segera setelah itu, dia dikirim terbang seperti batu. Namun, kali ini, kekuatannya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Oleh karena itu, saat dia menyentuh pohon besar di belakangnya, dia langsung bangkit kembali dan terus mendarat di tanah. Melihat situ Feng, yang pakaiannya jelas-jelas robek olehnya dan dengan canggung menutupi dadanya dengan satu tangan, Linlong tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Meskipun tadi hanya diambil secara naluriah, itu efektif. Melihat Linlong menoleh, situ Feng memelototinya dengan tajam. Jika tatapan bisa membunuh, Linlong pasti sudah mati di tempat. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, lalu kapan lagi? Oleh karena itu, setelah melirik ke pihak lain, Linlong segera meraih valet Sun Divine Sword di sampingnya dan langsung mengaktifkan sayap hijaunya. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke langit. Si Tu Feng sangat marah hingga dia terus menghentakkan kakinya. Tadi, bajunya tidak hanya dirobek oleh pihak lain, tapi dia juga ditekan di bawah tubuh pihak lain. Seluruh tubuhnya bersentuhan intim dengan pihak lain, dan bahkan kedua benjolannya diserang oleh pihak lain. Memikirkan bagaimana dia tidak pernah melakukan kontak seperti itu dengan seorang pria sejak dia masih kecil, dan tidak pernah dimanfaatkan seperti ini, dia secara alami setengah mati karena marah. Tentu saja, hal mendesak yang ada bukanlah mengejarnya, tapi segera mengganti pakaiannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian dari runik space ring miliknya dan berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, sedikit rasa dingin muncul di wajahnya lagi saat dia melihat ke arah Linlong baru saja melarikan diri. Linlong, kemanapun kamu melarikan diri, aku, Si Tu Feng, pasti akan menangkapmu dan membawamu kembali ke sekte penyaringan Yin. Dia berpikir keras di dalam hatinya. 337. Setelah terbang liar beberapa saat, Linlong mendarat di tanah. Alasannya adalah karena penggunaan Suan Qi akan meninggalkan jejak aroma. Setelah mendarat di tanah, dia segera mengedarkan dantian rekod miliknya secara ekstrim, berharap bisa menyembunyikan aromanya sepenuhnya. Lalu, dia berjalan menuju kota di depannya. Kota ini bernama Kota Changsuan, dan letaknya tidak jauh dari Kota Air Lembah. Alasan Linlong memilih memasuki kota adalah karena akan lebih mudah menyembunyikan baunya jika memasuki tempat keramaian. Alasan mengapa Linlong takut adalah karena pihak lain dengan mudah menemukannya sebelumnya. Hanya seorang ahli dalam seni pelacakan yang mampu melakukan hal itu. Setelah memasuki Kota Changsuan, Linlong tidak menginap di penginapan karena terlalu mencolok. Dia menemukan sebuah keluarga yang tidak terlalu kaya, dan setelah memberi mereka sejumlah perak, dia tinggal di salah satu kamar. Rencananya adalah bersembunyi di Kota Changsuan selama beberapa hari, dan hanya keluar ketika pihak lain seharusnya sudah meninggalkan daerah tersebut. Melihat dia begitu murah hati, keluarga itu secara alami bersikap sopan padanya. Setelah langit menjadi gelap, terdengar ketukan di pintu. Linlong membuka pintu, hanya untuk melihat seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun berdiri di luar. Gadis ini terlihat sangat lembut, dan pasti akan tumbuh menjadi cantik. Gadis kecil itu membawa piring kayu dengan semangkuk nasi, semangkuk sup, dan sepiring sayuran di atasnya. Meski hanya teh biasa dan makanan biasa, ada aroma yang unik, dan Linlong mau tak mau merasa lapar. Setelah menerima piring itu, dia berkata kepada gadis kecil itu, Terima kasih. Siapa sangka setelah mengatakan itu, gadis kecil itu masih belum berniat pergi? Apa masalahnya? Linlong sedikit mengernyit. Tuan muda, tolong bantu Yu kecil. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar berlutut di tanah. Saat ini, ibu gadis kecil itu tiba-tiba berjalan dari sisi lain ruangan. Saat dia berjalan, dia berteriak pada gadis kecil itu. Yu kecil, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu mengganggu Tuan muda seperti ini? Melihat ibunya datang, gadis kecil itu terkejut. Dia buru-buru berdiri dan meminta maaf kepada Linlong. Tuan muda, saya minta maaf, saya minta maaf. Ibu gadis kecil itu datang ke samping dan menarik gadis kecil itu pergi. Lalu, dia juga meminta maaf kepada Linlong. Tuan muda, saya benar-benar minta maaf. Anak ini tidak berakal sehat. Tidak apa-apa. Linlong berkata dengan ringan. Kalau begitu, terima kasih. Setelah berkata begitu, ibu gadis kecil itu langsung menarik pergi gadis kecil itu. Setelah menutup pintu, Linlong mulai makan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Linlong duduk di tempat tidur dan mulai memutar dan Tian rekod di tubuhnya. Saat ini, dia tidak bisa melakukan apapun selain mengolah catatan dan Tian. Mau tak mau dia merasa sedikit tertekan ketika mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Sejujurnya, hari ini adalah momen paling menyedihkan dalam reinkarnasinya. Bahkan ketika dia bertemu dengan pangeran ketiga dari klan iblis mengerikan, dia tidak berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ini tentu saja karena kekuatannya. Pihak lain terlalu kuat, dan dia juga memiliki api spiritual yang aneh. Ia sudah sangat beruntung bisa lolos dengan mengandalkan teknik pemurnian tubuh. Kekuatan. Jika aku memiliki kekuatan martial overload, aku tidak akan takut padanya sama sekali, pikir Linlong dalam hati. Namun, mustahil baginya untuk mencapai alam martial overload dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia harus melakukannya dengan lambat. Pada malam hari, ketika dia berbaring di tempat tidur, entah kenapa, dia tiba-tiba teringat pada gadis kecil itu. Sejujurnya, saat pertama kali melihat gadis kecil itu, dia sedikit terkejut. Ini karena dia mempunyai bakat yang luar biasa. Jika dia diasuh, dia pasti akan menjadi ahli di atas rilem martial overload di masa depan. Namun, sayang sekali bibit yang bagus ini karena Linlong tidak merasakan kimisterius apapun di tubuhnya. Dengan kata lain, dia belum mengembangkan teknik budidaya sama sekali. Mungkin karena keluarganya dia tidak pernah berhubungan dengan hal-hal ini sejak dia masih muda. Karena dia tidak ada pekerjaan, dia sebaiknya pergi menemuinya. Setelah beberapa saat, pemikiran seperti itu muncul di benak Linlong. Dia segera bangkit dari tempat tidur, membuka pintu, dan berjalan keluar. Dengan kehendak ilahi yang kuat, dia sudah mengetahui di mana gadis kecil itu tinggal. Segera, dia sampai di kamar timur, tempat tinggal gadis kecil itu. Setelah memastikan bahwa hanya ada gadis kecil di dalam, Linlong dengan lembut membuka pintu dan masuk. Pintunya secara alami terkunci dari dalam, tetapi dengan kekuatan Linlong, dia secara alami dapat membukanya dengan mudah. Setelah masuk, dia menemukan bahwa gadis kecil itu tidak tertidur. Dia sedang duduk sendirian di tempat tidur sempit, tidak bahagia, dan matanya merah. Jelas sekali dia menangis. Apa yang salah? Linlong tersenyum. Melihat Linlong tiba-tiba muncul di hadapannya, gadis kecil itu langsung terkejut. Dia secara naluriya ingin berteriak, tetapi setelah melihat bahwa itu adalah Linlong, dia menelan suara yang akan keluar. Itu juga karena cahaya bulan menyinari dari luar, jika tidak, dia tidak akan bisa melihat dengan jelas siapa yang berjalan di depannya. Tuan muda, untuk sesaat, dia bingung. Dia tidak tahu mengapa Linlong datang ke kamarnya di tengah malam. Katakan padaku, apa sebenarnya yang membuatmu tidak bahagia? Linlong bertanya. Melihat Linlong tidak mempunyai niat buruk, gadis kecil itu akhirnya membuka mulutnya dan berkata, ibuku ingin aku menikah dengan Tuan Huang dari pegadaian di kota dalam dua bulan, tapi, tapi aku tidak menyukainya. Kenapa kamu tidak menyukainya? Bukankah dia kaya? Menikah dengan keluarga kaya adalah ide banyak gadis dari keluarga biasa. Tapi, Tuan Huang itu, aku tidak menyukainya. Dia sudah sangat tua, dan sepertinya dia telah menikahi banyak wanita, gadis kecil itu cemberut. Tanpa sadar, di depan Linlong, yang tidak memiliki niat buruk, dia telah melepaskan penyamarannya. Tua, berapa umurnya, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Singkatnya, aku tidak menyukainya. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Lalu siapa yang kamu suka? Aku, tidak menyukai siapapun. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya lagi. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Linlong, berkata dengan tegas, Tuan Muda, bisakah Anda menyelamatkan saya? Kita ditakdirkan untuk bertemu. Bagaimana dengan ini? Saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan buku keterampilan kultifasi, menulis kata, panjang, di atasnya, dan menyerahkannya. Ini adalah keterampilan budidaya tingkat bumi tingkat tinggi. Gadis kecil itu mengambilnya dengan kebingungan. Ini adalah keterampilan budidaya tingkat bumi tingkat tinggi. Berkultifasi sesuai dengan itu. Dalam dua bulan, dengan kekuatanmu, kamu akan bisa menyelinap keluar dari sini. Jika kamu bisa berkultifasi ke alam master bela diri LV9, kamu bisa pergilah ke aliansi alkemis kota bintang langit terdekat untuk magang menjadi seorang master. Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu menyerahkan buku ini dan mereka akan menerimamu, kata Linlong ringan. Gadis kecil itu memandang Linlong dengan bingung, karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan Linlong. Linlong tidak berbicara lagi, tapi berbalik dan pergi. Di belakangnya, gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan menatap punggungnya. 338 Setelah kembali ke kediamannya, saat dia hendak tidur, Linlong mengerutkan alisnya karena dia menemukan ada aura kuat di dekatnya yang sedang mencari sesuatu. Itu adalah si Tu Feng. Setelah memastikan bahwa itu adalah si Tu Feng, bagaimana mungkin Linlong berani menjaga jarak? Dia melompat dari tempat tidurnya, dan mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa perhatian lawannya tidak tertuju padanya, dia mengaktifkan sayap birunya dan berlari ke arah yang berlawanan. Selain mampu menyembunyikan aura, dan Tian Rekot juga memiliki metode khusus untuk mengingat aura para ahli. Tentu saja, itu tidak terlalu tepat, tetapi dalam situasi seperti itu, hanya si Tu Feng yang cocok. Memang benar, setelah melarikan diri, aura kuat itu segera mengejarnya. Jelas sekali, si Tu Feng telah mengetahui bahwa dia pergi. Kemampuan melacak lawannya yang kuat bahkan membuatnya menghela nafas kagum. Pada saat itu, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berlari dengan kecepatan penuh. Namun, bagaimanapun juga, kekuatannya sebagai martial lord terlalu jauh dari lawannya. Seiring berjalannya waktu, jarak antara dia dan lawannya menjadi semakin pendek. Saat dia merasa tertekan karena dia pasti akan melakukan pertarungan berdarah dengan lawannya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya memasuki dunia yang berbeda. Apa yang sedang terjadi? Linlong dengan waspada melihat sekelilingnya. Pepohonan tetaplah pepohonan, gunung tetaplah pegunungan, dan bahkan pancaran bulan di langit tidak berubah sedikitpun. Namun, dia terus merasa ada sesuatu yang berubah. Sebelum dia bisa mengetahuinya, bayangan hitam besar tiba-tiba berenang di depannya. Itu adalah ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 200 kaki dan tebal setengah kaki. Ular piton besar itu menegakkan tubuhnya, menjulurkan lidahnya, dan setelah melihat ke arah Linlong beberapa saat, tiba-tiba ia berlari ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat bahkan hati Linlong pun terkejut. Segera, dia dengan cepat melompat ke samping. Untungnya, dia sedikit lebih cepat, atau dia pasti akan ditelan ular piton besar itu dalam satu gigitan. Serangan ular piton besar itu gagal, sehingga ekornya yang tebal kembali melesat ke arah Linlong. Meski masih ada pengejar di belakangnya, saat itu Linlong hanya bisa bertahan bersama ular piton raksasa itu. Semakin banyak Linlong bertarung, dia menjadi semakin takut karena kekuatan ular piton besar itu tidak lemah. Itu pasti memiliki kekuatan Marsial Lord tahap akhir atau lebih tinggi. Namun, seharusnya tidak ada fierce bis sekuat itu di kota-kota terdekat. Tanpa pilihan lain, Linlong hanya bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan pedang Dewa Matahari Ungu di tangannya, dia mengaktifkan tiga jenis api roh dan langsung menebas ular piton raksasa itu. Pedang ilahi Valetsun dan tiga jenis api spiritual terlalu kuat. Oleh karena itu, Valetsun Divine Swat langsung menebas tubuh ular piton raksasa tersebut, namun Yang Fan juga langsung dibuang oleh ular piton raksasa tersebut. Dia menabrak batu besar di sampingnya dan langsung menghancurkannya menjadi bubuk. Ia sendiri juga diremukkan hingga pusing. Jika bukan karena teknik tubuhnya yang kuat, dia akan terluka oleh lemparan ini. Ular piton yang terluka itu jelas sangat marah. Kecepatannya meningkat dalam sekejap mata. Linlong hanya melihat bayangan hitam melintas di depannya, dan ekor ular piton itu sudah menyerang lagi. Linlong buru-buru menjentikan ke kiri, dan pedang ilahi Matahari Ungu menebas tubuh ular piton raksasa itu. Kali ini, dia masih terjatuh beberapa kali, tetapi jelas bahwa ular piton itu terluka lebih parah daripada dia. Namun ular piton raksasa merupakan binatang buas yang terlahir dengan tubuh yang kuat. Bahkan setelah terluka dua kali oleh Linlong, itu masih sangat sulit. Saat Linlong menenangkan diri, ekornya menyerang lagi. Dan saat ini, yang mengejutkan Linlong, jelas ada suara seseorang yang mendarat di tanah di belakangnya. Jelas sekali, Si Tu Feng telah bergegas mendekat. Saat ini, Linlong tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Si Tu Feng begitu lambat. Dia khawatir akan diserang dari kedua sisi. Tapi sekarang, dia hanya bisa gigit jari dan bertahan. Melihat ekor ular piton raksasa itu menyerang lagi, dia menghindar ke samping lagi, menghindari serangan frontal pihak lain. Kemudian, pedang ilahi matahari ungu menebas tubuh lawannya. Sama seperti sebelumnya, ular piton raksasa itu kembali terluka parah oleh Linlong, dan Linlong terbang langsung menuju Si Tu Feng yang berada di belakangnya. Oh tidak, Linlong berteriak dalam hatinya. Saat dia hendak menghadapi musuh, dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, ular piton raksasa lainnya akan keluar dari kegelapan. Namun, ia menyerang Si Tu Feng, sehingga Si Tu Feng tidak memiliki kesempatan untuk menghadapinya sama sekali. Setelah berguling di udara, dia mendarat dengan mantap di tanah. Meskipun diam-diam dia senang karena dia beruntung, dia merasa tempat ini sangat aneh. Dengan kehendak ilahi yang kuat, dia seharusnya bisa menemukan binatang buas ini sejak lama, tetapi sebelum kedua ular piton raksasa ini muncul, dia tidak merasakan perbedaan sama sekali. Mungkinkah kedua ular piton raksasa ini bisa menyembunyikan auranya? Linlong tidak berpikir demikian, karena mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan perasaan bahwa dia baru saja melangkah ke dunia baru? Ketika pemikiran ini muncul di benak Linlong, ekor ular piton raksasa itu menyerang lagi. Namun, setelah dipukul oleh Linlong tiga kali berturut-turut, kecepatannya jelas melambat, dan kekuatannya juga berkurang lebih dari setengahnya. Bagaimana Linlong bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Tubuhnya bersinar, dan setelah menghindari serangan ular piton raksasa itu, dia sekali lagi mengangkat pedang ilahi matahari ungu dan menusukkannya ke tubuh ular piton raksasa itu. Kali ini, ular piton raksasa tersebut mengalami luka yang lebih serius dari sebelumnya. Ia langsung menoleh dan menggigit Linlong. Bagaimana Linlong bisa membiarkannya berhasil? Setelah sosoknya bersinar, pedang ilahi matahari ungu di tangannya menusuk tubuhnya lagi. Kali ini, Fa Letsun Divine Sword milik Linlong jelas menembus titik lemahnya. Dengan kekuatan lain, Linlong langsung menusuknya dan memakukannya ke tanah. Setelah tubuhnya bergerak-gerak sejenak, ular piton raksasa itu benar-benar tidak bernyawa. Setelah hatinya rileks, Linlong segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah si Tufeng, hanya untuk melihat bahwa pertarungan antara si Tufeng dan ular piton raksasa juga telah memasuki akhir. Meskipun si Tufeng juga sedikit malu, kekuatannya jauh lebih besar daripada ular piton raksasa, sehingga ular piton raksasa itu tidak dapat menahan lebih dari beberapa gerakan. Saat ini, jika dia tidak pergi, dia hanya akan mendekati kematian. Oleh karena itu, setelah melihatnya, dia segera mengaktifkan sayap hijaunya dan bergegas kembali. Dia takut akan ada ular piton raksasa di depannya, jadi dia membuat pilihan seperti itu. Namun, setelah terbang beberapa kaki, ada bayangan hitam bergegas ke arahnya di udara. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia langsung berkeringat dingin. Karena di depannya ada seekor binatang buas dengan sederet gigi tajam. Selain itu, tubuh binatang buas ini tampak seperti terbuat dari baja halus. Yang paling mengejutkan Linlong adalah kecepatan binatang buas ini luar biasa. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki keunggulan dibandingkan di langit, Linlong langsung mencabut sayap hijaunya dan mendarat di udara. Begitu dia mendarat di tanah, binatang buas itu juga menyerang di depannya. Mulutnya terbuka lebar, sepertinya ingin langsung menggigit Linlong menjadi dua bagian. Tentu saja, Linlong tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia langsung menamparnya dengan telapak tangannya. Kekuatan yang tersisa di sekitar tiga jenis api spiritual langsung mengenai kepalanya. Sosoknya langsung terbalik ke samping, tapi Linlong tidak menjadi lebih baik. Dampak kuat dari binatang buas itu menghempaskannya jauh ke dalam tanah. Untunglah tubuhnya kuat dan tubuhnya tidak terluka. Dia segera melompat keluar dari lumpur. Saat ini, binatang buas itu menyerang lagi. Linlong harus mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu untuk melawannya dengan sengit. Setelah menghabiskan kekuatan lima ekor lembu jantan dan dua ekor harimau, dia akhirnya membunuh binatang buas tersebut. Yang mengejutkannya adalah setelah berhadapan dengan ular raksasa itu, si Tu Feng juga dihentikan oleh binatang buas yang begitu ganas ketika dia mengejar ke arahnya. Sekarang dia bertarung dengan binatang buas itu. Kemunculan terus-menerus dari binatang buas yang begitu kuat menunjukkan bahwa itu bukanlah suatu kebetulan sama sekali. Pasti ada sesuatu yang berbeda di sini. Berpikir demikian, Linlong tidak lagi berlari ke depan secara membabi buta seperti sebelumnya, tetapi lebih hati-hati mengamati sekelilingnya. 339 Setelah berjalan beberapa puluh kaki, tampak seperti hutan yang sunyi di depannya, tetapi Linlong merasa ada bahaya tak berujung yang tersembunyi dalam keheningan seperti itu. Ini adalah perasaan naluriah, bukan persepsi yang disebabkan oleh kehendak ilahi. Dia juga sampai pada kesimpulan yang jelas bahwa jangkauan persepsi kekuatan spiritualnya telah menjadi sangat sempit. Jaraknya paling banyak hanya 15 kaki. Jarak seperti itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan efek yang ditimbulkan oleh penglihatannya. Karena alasan inilah dia tidak memperhatikan dua binatang buas tadi. Kalau tidak, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Kenapa dia bertemu mereka secara langsung? Baginya sekarang, membatasi kehendak ilahi seperti orang biasa yang tiba-tiba menjadi buta suatu hari nanti. Sangat tidak nyaman. Namun, dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Ketika dia dengan hati-hati bergerak maju, dia segera mendengar suara di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat si Tu Feng juga mengikutinya. Kehendak ilahi si Tu Feng juga harus dibatasi, jika tidak, dia tidak akan bertemu dengan binatang buas seperti dia satu demi satu. Sekarang, si Tu Feng jelas telah mempelajari pelajaran sebelumnya dan berjalan maju dengan hati-hati. Sambil berjalan seperti ini, Linlong bisa mendengar auman pelan dari beberapa binatang buas yang datang dari jauh, dan sepertinya ada banyak dari mereka. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia dan si Tu Feng baru saja menimbulkan kebisingan yang begitu besar, yang seharusnya membuat khawatir para binatang buas yang tidak menyenangkan ini. Kenapa hanya satu atau dua binatang buas yang datang menyerang mereka? Mungkinkah di fine sense mereka juga dibatasi? Linlong berpikir demikian dalam hatinya. Pada saat inilah juga suara binatang buas yang merangkak tiba-tiba datang dari depan, dan jelas dia merangkak ke arah mereka. Linlong terkejut, dan ketika dia ingin mengubah arah, semuanya sudah terlambat. Empat atau lima kadal mengelilinginya. Kadal ini tidak besar, tapi mereka memberi Linlong perasaan bahwa mereka lebih berbahaya daripada ular piton raksasa tadi. Ini karena kekuatan individu mereka mirip dengan ular piton raksasa, tetapi jumlahnya lebih banyak. Meskipun Linlong kuat, dia tidak cukup kuat untuk dengan mudah menghadapi empat atau lima kadal ini. Saat itu, dia langsung berbalik dan berlari ke arah Situ Feng tanpa berpikir panjang. Situ Feng tercengang. Dia tidak menyangka Linlong akan benar-benar memimpin kadal itu ke sisinya. Dia secara naluria ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Kelima kadal telah mengelilinginya dan Linlong. Melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Linlong. Keduanya adalah musuh sebelumnya, tetapi dalam lingkungan yang tidak normal ini, mereka telah menjalin hubungan yang halus. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Situ Feng, dia tidak yakin bisa menghadapi kelima kadal ini. Apalagi ada lebih dari lima kadal di sini. Jika dia terluka oleh kelima kadal ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kejaran binatang buas lainnya. Nona Situ, bagaimana? Haruskah kita bergandengan tangan untuk menghadapinya? Melihat situasi ini, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Situ Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi dia menatap Linlong lagi. Saat ini, Situ Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi dia menatap Linlong lagi. Kelima kadal menyerang Situ Feng dan Linlong dari lima arah berbeda. Kadal ini berukuran kecil, namun memiliki kelebihan yaitu sangat lincah. Satu kadal sudah cukup kuat, belum lagi lima kadal. Oleh karena itu, ketika kelima kadal itu menyerang, Linlong dan Situ Feng tanpa sadar meringkuk bersama. Linlong mengatakan itu. Linlong mengeluarkan ungu-ungu miliknya dari dua kadal yang menyerang. Dulu, itu, untuk keduanya, untuk dua untuk kadal. Adapun Situ Feng, dia secara alami menggunakan api spiritual spasialnya. Tak lama kemudian, kelima kadal itu bertarung dengan mereka. Pada awalnya, mereka berdiri bersama, tapi saat kelima kadal menyerang mereka, mereka dengan cepat terpisah. Konon, karena masing-masing dari mereka tidak melawan lima kadal pada saat yang sama, tekanan mereka secara alami berkurang. Situ Feng menghadapi tiga kadal sendirian, sementara Linlong menghadapi serangan dua kadal lainnya. Mengingat kekuatan Linlong, dia hanya bertahan melawan dua kadal pada awalnya. Seiring berjalannya waktu, dia dengan cepat menguasai dan berhasil membunuh kedua kadal tersebut. Di sisi lain, Situ Feng juga membunuh ketiga kadal tersebut dengan bersih dan efisien. Melihat Situ Feng, Linlong tersenyum dan berkata, Nona Situ, bagaimana? Terima saran saya dan bergandengan tangan. Jika tidak, kita mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini. Setelah menatap Linlong dengan dingin, Situ Feng melontarkan satu kata. Bagus. Dia tahu jika dia bergandengan tangan dengan Linlong, peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi dibandingkan jika dia sendirian. Misalnya, jika dia harus menghadapi lima kadal sendirian, itu akan sedikit merepotkan. Meski bekerja sama, mereka tetap saling waspada. Oleh karena itu, mereka tidak berdekatan dan menjaga jarak enam meter di antara mereka. Bisa dikatakan jika bukan karena kekuatan teknik tubuhnya, Linlong tidak akan berani berada begitu dekat dengannya. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Selama ini, mereka menghadapi beberapa gelombang lagi binatang buas, dan kekuatan binatang buas ini sebenarnya tidak kalah dengan lima kadal. Namun, setelah berjalan sekian lama, mereka masih belum ada niat untuk meninggalkan kawasan ini. Mereka tidak tahu seberapa besar area ini dan apakah mereka bisa keluar atau tidak. Mereka hanya bisa berjalan maju dalam keadaan Linlong berdasarkan perasaan mereka. Meskipun mereka membunuh beberapa gelombang binatang buas, karena kekuatannya yang kuat, mereka tidak terluka. Satu-satunya hal yang memalukan adalah terkadang pakaian di tubuh mereka rusak. Namun, karena mereka memiliki cukup banyak pakaian di cincin tata ruang, mereka tidak khawatir dengan situasi di mana pakaian mereka tidak akan menutupi tubuh mereka. Dengar, sepertinya ada suara air mengalir di dekat sini. Linlong tiba-tiba berkata dengan suara rendah kepada si Tu Feng. Ketika si Tu Feng mendengarnya, memang benar demikian. Sepertinya ada sungai kecil di depan mereka. Dalam perjalanan, mereka tidak menemukan sumber air apapun. Saat mereka berpikir apakah akan pergi untuk melihatnya atau tidak, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari sekeliling mereka. Ketika mereka menyadari situasi di sekitar mereka, kulit kepala mereka mati rasa. Itu karena banyak pasang mata hijau tua tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Jelas sekali, mereka bertemu dengan sekelompok serigala. Selain itu, semua serigala itu memiliki kekuatan di atas alam Marsial Lord tingkat menengah. Jika hanya sedikit, tentu saja mereka tidak akan khawatir. Namun, melihat situasi di sekitar mereka, setidaknya ada seratus. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara lolongan. Serigala yang tubuhnya jelas lebih besar dari yang lain muncul dalam pandangan mereka. Yang itu jelas adalah Raja Serigala. Ketika dia melihat Raja Serigala, hati Linlong tidak bisa menahan diri untuk melompat karena sebenarnya memiliki kekuatan puncak tahap akhir Marsial Lord. Raja Serigala Marsial Lord tahap akhir dan begitu banyak serigala jelas merupakan lawan yang sangat sulit. 340. Segera, Linlong langsung mengambil Valet Sun Divine Sword dan mengaktifkan tiga jenis api spiritual. Dalam sekejap, pedangki yang tak ada habisnya langsung menebas ke arah gerombolan serigala di depannya. Adapun si Tufeng, dia juga menggunakan api spiritual atribut luar angkasa miliknya secara ekstrim. Kemana pun pedangki lewat, serigala liar yang berlari ke depan semuanya dipotong menjadi dua, dan darah menyembur ke seluruh tanah. Adapun api spiritual atribut luar angkasa, secara langsung mencekik serigala liar ini hingga menjadi kehampaan. Dalam sekejap, dunia seolah terbentuk oleh hujan darah. Bagaimanapun, mereka berdua lebih kuat dari serigala liar ini, jadi serigala liar ini hanya membuat mereka sedikit malu. Meski begitu, serigala liar ini masih dengan ganasnya berlari ke arah mereka berdua. Setelah menghabiskan waktu yang tidak diketahui, serigala liar ini dibantai oleh mereka berdua. Melihat situasi ini, Raja Serigala melolong dan menerkam ke arah mereka berdua. Namun, di bawah serangan gabungan keduanya, Raja Serigala langsung dibunuh oleh mereka berdua ketika ia berlari ke depan mereka. Wolf King yang tampaknya tak tertandingi jatuh begitu saja. Logikanya, jika berada di tempat lain, serigala liar ini pasti akan berbalik dan lari ketika melihat situasinya tidak tepat. Namun, di sini, serigala liar ini sama dengan binatang buas yang pernah mereka temui sebelumnya. Tampaknya semua binatang buas di tempat ini sangat haus darah. Selama musuh tidak mati, mereka pasti tidak akan mundur. Setelah membunuh begitu banyak serigala liar, mereka berdua sangat lelah. Mereka segera duduk di tanah untuk beristirahat dan langsung menelan pil pemulihan energi. Setelah menunggu Yuan Qi mereka pulih, mereka berdua berdiri dan terus berjalan ke depan. Memang ada sungai kecil di depan mereka. Setelah berada di sekitar sungai beberapa saat, mereka berdua terus berjalan ke depan. Saat mereka berjalan, sepertinya mereka sudah lama tidak bertemu dengan binatang buas. Terlebih lagi, medan di sekitarnya jelas telah berubah. Awalnya adalah hutan, tapi sekarang, hanya ada sedikit pohon, dan sekelilingnya hampir semuanya berupa bongkahan batu besar. Namun anehnya, jika dilihat dari medannya, itu sama sekali bukan puncak gunung. Saat mereka merasa aneh, tiba-tiba terdengar suara keras dari balik batu besar di depan mereka. Sebelum mereka berdua sadar kembali, empat kera raksasa hitam yang muncul entah dari mana justru melompat ke depan mereka dan segera mengepung mereka. Tubuh keempat kera raksasa hitam ini sangat besar. Masing-masing tingginya setidaknya empat hingga lima kaki. Berdiri di depan mereka, mereka tampak seperti tiga gunung kecil. Apa yang membuat hati mereka melonjak adalah bahwa setiap satu dari empat kera hitam besar memiliki kekuatan Marsial Overlord tahap awal. Tuan bela diri, kita harus tahu bahwa binatang buas sebelumnya hanya memiliki kekuatan Marsial Lord tahap akhir. Namun sekarang, mereka tidak hanya bertemu dengan binatang buas Marsial Overlord, mereka bahkan bertemu dengan empat dari mereka sekaligus. Kesulitannya tiba-tiba meningkat entah berapa kali lipat. Saat ini, Linlong hampir tidak bisa dihitung sebagai Marsial Lord tahap akhir. Adapun si Tu Feng, meskipun dia adalah Marsial Overlord tingkat menengah, dia jelas lebih lemah dari empat Marsial Overlord Viersbis. Sebelum mereka berdua bisa berkomunikasi, keempat kera hitam raksasa itu sudah mengayunkan telapak tangannya yang besar ke arah mereka. Keduanya dengan cepat melompat ke samping. Keempat tangan besar itu menamparkan udara, langsung menamparkan batu-batu besar itu ke samping. Bagaimana batu-batu besar ini bisa menahan serangan kera hitam? Dengan satu tamparan, mereka hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Dalam situasi seperti ini, keduanya melakukan yang terbaik untuk melompat ke arah yang berlawanan. Dalam situasi di mana kera raksasa hitam begitu kuat, dikelilingi oleh mereka hanya akan menimbulkan masalah. Dalam sekejap, keduanya memikat keempat kera raksasa hitam itu ke dua sisi. Lin Long menghadapi dua kera sendirian, dan si Tu Feng melakukan hal yang sama. Setelah itu, Lin Long seperti belalang yang menghindari tumpukan batu. Kedua kera raksasa hitam itu mengejarnya dari dekat. Meski tubuh mereka besar, kecepatan mereka tidak lambat. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya keunggulan Lin Long adalah kegesitannya. Meski begitu, setelah mengelak beberapa saat, Lin Long masih diterbangkan oleh salah satu kera raksasa hitam. Dia menabrak batu besar di tanah dan menghancurkannya menjadi bubuk. Untungnya, Lin Long memiliki teknik tubuh untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika telapak tangan kera raksasa hitam lainnya menamparnya, dia sudah melompat menjauh. Lin Long tahu mustahil untuk terus mengelak seperti ini. Biarpun dia memiliki teknik tubuh untuk melindungi dirinya sendiri, jika dia terus menghindar seperti ini, dia pasti akan dipermainkan sampai mati oleh dua kera raksasa hitam itu. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, setelah menghindari serangan fatal dari dua kera raksasa hitam, dia langsung mengeluarkan pedang ilahi Valetsun miliknya. Setelah mengaktifkan tiga jenis api spiritual yang mengelilinginya, dia langsung menusuk bagian belakang salah satu kera raksasa hitam. Lin Long tahu bahwa teknik pedang biasa tidak akan mampu melukai kedua kera raksasa hitam itu. Oleh karena itu, dia menggunakan teknik pedang itu. Teknik pedang ini memang kuat. Bahkan binatang buas Rilem Marsial Overlord tidak bisa menghindarinya. Dengan kilatan cahaya dingin, Valetsun Divine Sword milik Lin Long langsung menembus punggung binatang buas itu. Namun, karena jeda ini, dia langsung terlempar oleh telapak tangan binatang buas lainnya. Kali ini, telinganya bergetar hingga berdengung. Namun, dia sama sekali tidak berani bersantai. Oleh karena itu, begitu dia ditampar ke tanah, dia langsung berdiri dan menghindar ke sisi lain. Pada saat kritis inilah telapak tangan kera raksasa hitam itu menamparkan tempat dia berdiri. Bisa dikatakan jika dia bergerak sedikit lebih lambat, dia pasti akan terkena serangan pihak lain. Saat itu, kedua kera raksasa hitam itu akan terus menyerang dan menamparnya terus-menerus. Pada saat itu, betapapun kuatnya teknik tubuhnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selanjutnya, Linlong mengulangi metode yang sama dan menusuk tubuh kera raksasa hitam itu lagi. Kedua tusukan ini menyebabkan kerusakan parah pada kera raksasa hitam tersebut. Setelah ditusuk dua kali, kecepatan serangan kera raksasa hitam itu jelas jauh lebih lambat dibandingkan kera raksasa lainnya. Terlebih lagi, kerusakan semacam ini terus-menerus karena tiga jenis api spiritual Linlong masih menempel pada luka kera raksasa hitam itu, terus menyala dan menyebabkan kerusakan. Terlebih lagi, mereka bahkan bisa melahap energi kera raksasa hitam itu. Sudah lama sekali sejak Linlong menggunakan fungsi api spiritual ini. Sekarang kerusakan terus-menerus seperti ini membuatnya sangat gembira, karena dengan cara ini, meskipun kekuatannya jauh lebih lemah dari dua kera raksasa hitam, dia masih memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, Linlong akhirnya memiliki waktu luang untuk melihat medan perang lainnya. Di sisi lain, ia melihat kondisi situ Feng jauh lebih baik daripada kondisinya. Pakaiannya hanya rusak ringan, tapi dia tidak mengalami luka sama sekali. Di sisi lain, kedua kera raksasa hitam tersebut masing-masing memiliki setidaknya tujuh atau delapan luka di tubuhnya. Luka-luka ini jelas disebabkan oleh api spiritual atribut luar angkasa situ Feng. Tampaknya membunuh keempat kera raksasa hitam ini tidak menjadi masalah. Hati Linlong dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, ketika dia berpikir bahwa mungkin ada lebih banyak binatang buas di alam Marsial Overlord, dia segera mulai khawatir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.